Aku mau review panci listrik Taraaa Wuuu Wehehehe Jadi Annyeonghaseyo Annyeong Jadi hari ini Eh kebalik say Kebalik Hari ini Aku mau review Panci listrik Tuh ada tulisannya ya Electric pot Jadi katanya si panci ini Bisa buat Masak apapun Bisa buat masak Tumis-tumis Dan lain-lain lah Pokoknya Katanya ini tuh andalannya Anak kosan guys Jadi yang biasanya Kosan studio gitu Yang gak ada kompor Gak ada dapurnya Biasanya Mereka tuh katanya Buat anak kos Suka masak pake Panci ini Gitu Jadi aku kepo kan So Oh iya aku kasih tau dulu Ini tuh harganya cuma 80 ribuan 88 Atau pokoknya 80 ribuan Gak sampe 100 ribu Bahkan gak sampe 90 ribu Pokoknya sekitar 80 ribuan lah guys Jadi Kayaknya worth it banget ya Keliatannya Kalo untuk 80 ribu Tapi dia bisa buat Masak ini itu Makanya Kita cobain aja deh Gak usah lama Gak usah kebanyakan ngobrol Apakah Se worth it itu Guys Ini harusnya pake pisau sih But it's okay Katanya ini bisa buat kukus juga Aku kan suka kukus dimsum gitu kan Tapi dia dapet kukusannya Atau gak aneh Wow Warnanya pink So cute Wow Taraaa Oh gak dapet ya Gak dapet kukusan Taraaa Ada tutupnya juga Ih imut banget ya Ternyata Bentar bentar Wow 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 Oh ini buat colong Ini buat apa nih Oh ini buat ini kali ya Buat sini ya Obeng ya Yang ada obeng gak yang Gak ada Oke Tuh udah kenceng Dikencengin Pake baut Eh pake baut Pake obeng Tinggal ditutup gitu Nanti tuh Nah ini Nah ini Ini emang agak pendek sih Berarti kalian harus Ada colokan gitu Colokan Tinggal dicetek-cetek doang Kita coba kali ya guys Oh iya Oh iya Kalau ini mati Oh iya Jadi 2 cetekan Ini apaan Ini level 1 Level 2 Oh ini lebih Enggak terlalu panas Oh oke Kalau yang 2 ini Panas banget Terus matiinnya Kayak gini aja Nanti ada lampunya Yang mati Terus kalau yang ini tuh Enggak terlalu panas Ada levelnya Level 1 Level 2 Terus matiin Oke deh Let's try Kita mau coba Yang gampang aja ya Goreng Eh bukan goreng Rebus mie aja Oke Tadi aku udah Ini aku cuci dulu Biar bersih Karena kan tadi baru dibeli Baru ngetan Terus ini juga aku cuci dulu Pake air Dilap Udah deh Tinggal aku Masak Kalau bisa jangan sampai Kena ininya ya guys Tadi aku sih Menghindari nyuci ini Jadi nyuci nya di bagian sini aja Tidak di sini aja Coba Ayo let's try Let's try Aku gak sabat Aku udah siapin piring Aku mau coba Masak mie goreng Sertanya telur Udah siapin airnya juga Tadi pas aku nyuci Itu dia tuh udah panas Karena kan tadi kita mainin Gitu kan Kita coba Nyalahin-nyalahin Ternyata cepet banget panasnya Coba ya Kita colok Kinsek Bisa Airnya Bisa banget nih Buat Perpus Lepas nih Sebenernya Kita tutup Kita nyalahkan Tunggu mendidih berarti ya Udah dinyalain guys Dinyalah tuh Oke Ini tuh jatohnya kayak rice cooker Gak sih Jadi Cuma Tunggu panas Nah sekarang kita Ini mana Pakainya yang jumbo Salah telah guys Soalnya beli kemarin tuh Gak ada yang Kecil Padahal yang jumbo Pokoknya yang diboreng Pucuk banget abis Wah Ced banget Pendidihnya Baru Berapa menit Baru semenit Udah mendidih nih Tuh Ini sih lebih cepet Dari rice cooker ya Let's try Let's try Apo Apo Bukan sama Apo 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 Kalau yang satu indomie gak cukup Belilah yang jumbo Kalau masih gak cukup juga yang jumbo Pakai nasi Kalau rice cooker Kemarin aku masaknya pake rice cooker itu Kita tunggu Hampir 20 menit Kalau gak salah deh 20 menit baru Mendidih Kalau ini tuh dia 2 menit udah keliatan Atau karena rice cookernya gede kali ya Wow Airnya kurang gak ya Cukup harus sama Cukup ya Ternyata Cukup harus nasi Tunggu Berapa lama ini Udah 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 Ambil saus sama cabai Cabainya satu aja Gak supaya banyak Cabainya cabai rawit Soalnya udah dicuci tadi Cabainya Kita pake saus A.B.C. Biar makin Tulor ayam kampung Cukup 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 Kita cuma masukin tulornya ya Dia udah Udah Panas Panas banget Ininya Panas banget Dulu kan aku gak kos juga Sama pun ini Tapi Aku tuh gak pat pikiran beli Ini aku tadi pake tulor ayam kampung Kita tutup Sejenak Tutup Sejenak Praktis ya Jadi aku kalo lagi mager Gak tuang Tinggal colo Wih Duduk Duduk Tuh Ini aku udah cuci tangan ya guys Udah cuci tangan Tadinya aku Kotek Cukup guys Ternyata Ini mie-nya jumbo ya Cukup ternyata Kita bisa bikin Ini nyemok Di sini Pas banget ya Ampun Imut Buat yang suka masak Banyak ya Jangan Gak cukup Tidak 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 Luber 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 Oke guys Tadi agak luber Ini juga udah mau luber lagi tuh Jadi intinya Kalo pake ini kan kecil banget Tuh udah mau luber lagi Pakenya itu Airnya jangan kebanyakan Ini karena aku udah mateng Dia agak luber gitu loh guys Cuma berarti airnya jangan kebanyakan Karena memang ini imut banget Telur gitu kan Bikin naik gitu airnya kan Kalo masak telur Jadi dia menguap gitu Oh ini udah mateng ya guys Wehehe Jadi 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 Cepet ya Cepet banget Cepet banget Oke deh Tinggal kita Aduh udah dimatikan Wow Harusnya aku pake penyaring air Kenapa aku pake centong sayur ya Haduh Uduin deh Uduin deh Uuu 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 Yeay Jadi Oke deh Coba kita rasakan Sama sih rasanya Cuma kan Masak dari panci Ya kan guys Baca doa dulu kak Oh iya Baca doa dulu Bisa bentar Iya Dabes matang Sempurna Oke deh Sambil makan Sambil review ya Kegigit cabenya Menurut aku Ini praktis banget Masak di rice cooker Sama masak disini kan sama-sama pake Dicolok gitu kan Sama-sama dicolok Sama-sama listrik Tapi lebih cepet Masak di panci listrik ini Karena dia itu Setara kayak kompor gitu Jadi panasnya lebih cepet Dibanding Masak di rice cooker gitu Dan matangnya tuh cepet banget Cepet banget Cuma memang Ini kan kecil ya guys Jadi kalo bisa airnya dikit aja Karena dia bisa penuh Terus tumpah gitu Tadi aku sempet Kayak Keluar-keluar gitu Dikit airnya Agak banyak sih Sebenernya Karena dia kepenuhan Jadi kalo buat masak-masak Kecil gitu Pake ini oke lah Untuk Rp80.000 Ini worth it Karena Ini bisa ngerebus telur juga Disini Kalo kalian Mau nganget-ngangetin Makanan Atau mau Kayak kukus-kukusan Ini juga bisa Sebenernya Cuma ini Aku beli yang gak dapet Buat tepat ngukusnya gitu Ada yang dapet kukusannya juga Tuh ada yang ternyata Cuma aku belinya kemarin Yang Biasa Aku gak tau Kalo ini tuh gak dapet kukusannya Terus katanya ini tuh gak lengket Jadi gampang dilapnya gitu loh guys Terus buang-buang airnya juga ini Tinggal dituang gitu Langsung kebuang Terus matiinnya Simple banget Cuma di klik-klik-klik Mungkin yang nonton aku Ada yang anak kos Kalo yang udah pernah nyobain Panci elektrik ini Komen di bawah guys Biasanya kalian masak apa Pake panci listrik ini Atau kalian juga bisa kasih ide Kira-kira pake panci ini tuh Aku Disuruh masak apa Yang imut-imut aja masaknya ya guys Kalo kebanyakan gak bisa Kepet kita harus ke penggorengan Rating 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 Gak lupa Nanti makan tuh guys Enak banget Dion kasihan Selalu nunggu Satu swab lagi Bentar Kalo indomnya tuh Kenapa ya Kayak gak bisa berhenti Apalagi pake cabai Gini kan Terus udah segar Tadam 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 Ah Tadam 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 why do 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 dooth karena ini harganya murah MERIES 80.000 dan serba guna kalian bisa masak apa aja apalagi buat anak Os ini sangat amat praktis menurut aku ini aku kasih nilai Rp90.000 jeng jeng, tuh bagus lho udah bintang 2, hampir sempurna karena menurut aku ini super pray aku dulu sempet nge-KOS sama Mas Puri tapi aku lupa Kalo beli-beli kayak gini tuh ternyata berguna Aku tuh dulu belinya cuma yang buat air doang, masak air Tapi kalo buat masak kayak gini aku gak tau dulu, patro banget gak sih? Baru tau sekarang Ini aku kayak promosi gak di-endorse loh guys, gak di-endorse beneran Aku beli di Shopee, cuma 80 ribuan Jadi makanya aku tertarik banget Udah ya guys, karena di depan aku lebih menggoda Kira aku mau habisinin dulu miku So, udah gitu aja Review tentang panci listrik ini Nanti kalo kalian ada ide, aku review apa lagi bisa komen di bawah So thank you for watching, bye! Oh, makan laper Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!